Intro Sementara itu saudara, tingginya intensitas hujan yang menyebabkan debit air sungai di kawasan daerah aliran sungai das pesangan meningkat, menyebabkan sejumlah titik jalan lintas nasional berin-bener meriah Provinsi Aceh terancam amblas. Sementara puluhan hektare kebun kopi warga yang berada di kawasan aliran sungai das pesangan ini juga terus digerus erosi air sungai ketika musim penghujan tiba. Akibat hujan dengan intensitas tinggi yang belakangan melanda kawasan tengah Aceh tidak hanya membuat terancam amruknya sejumlah rumah warga di jamur ujung ke aliran sungai. Namun jalan lintas nasional birin-bener meriah di kilometer 877, Wih Pesam, bener meriah Aceh, terancam amblas. Erosi yang terjadi di sepanjang aliran kawasan daerah aliran sungai das pesangan ini juga telah merusak puluhan hektare kebun kopi warga akibat erosi dan yang lebih parah terancam amblas jalan lintas nasional di birin-bener meriah. Di dua titik di kilometer 87. Saat ini terlihat di dua titik jalan lintas nasional sudah begitu dekat dengan bantaran sungai di mana satu titik hanya berjarak 1 meter setengah dan satunya lagi hanya berjarak 3 meter. Kondisi ini sangat rawan bagi pengguna jalan menuju ke kabupaten Aceh Tengah dan sebaliknya apabila hujan terus terjadi hingga mengakibatkan debit air di sungai terus meningkat. Nah kalau seandainya ini tidak kita tangani secara serius maka kemungkinan badan jalan penghubung antara kabupaten Bener Meriah, Birun itu akan terputus total. Karena kalau kita perhatikan daripada postur, daripada tanah itu kan dari pasir. Beda dengan dengan lain-lain, sehingga mudah sekali ketika air datang itu mudah sekali terus, artinya abrasi. Dan kami berharap sebenarnya kalau kita berbicara tentang kewenangan, sekali lagi bahwa das pesangan ini adalah kewenangan daripada provinsi. Tetapi kita di BPBD Bener Meriah juga kemarin sudah kita turunkan alat eksplopator dalam mengantisipasi meluasnya abrasi tersebut. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bener Meriah telah melakukan koordinasi dengan pihak daerah aliran sungai DAS dan pihak pemerintah provinsi untuk mengantisipasi menyebarnya erosi tersebut. Dari Bener Meriah, tim Liputan ACTV melaporkan.